Shalom, jumpa lagi bersama saya Evangelis Putri dalam acara Renungan 5 Menit Bersama Bapak Gembala Ade Sugemiguno Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini Oke hello guys, apa kabar? Jumpa lagi sama saya Nah, hari ini saya mau unboxing paket dari Nankai Nankai, yaitu mesin coffee maker NK106 Ini boxnya seperti ini, dan saya sudah unboxing karena sudah saya coba juga ya Ini adalah alatnya Nankai NK106 Oke, nah kalau kita lihat di buka sini teman-teman Di sini sudah ada filter buat dripnya Dan ini tempat buat dripnya ya Oke, dan ini filternya Oke, jadi sekarang saya review aja ya Nah, sekarang saya review aja ini adalah filter buat dripnya Jadi kita nggak usah boros untuk beli filter kertas lagi ya Filter kertas, nggak perlu lagi pakai filter kertas Karena sudah dapat filternya ini Kalau mau tambahin lagi filter kertas ya nggak apa-apa juga Tapi kalau saya nggak, ngapain ya Oke, jadi ini begini ya Lalu sudah dapat juga di dalamnya Ini sendok buat biji kopinya ya Sudah ada di dalam sini tadinya Sudah terkuarin Dan ada juga manualnya Oke, dan ini modelnya Kabelnya itu sudah jadi satu ya Jadi bukan topotan, nggak kayak kabel komputer Sudah jadi satu kabernya Seperti ini Dan di sebelah sini Sudah terdapat Surfingnya ya Surfing Ini surfingnya buat kita Surfing kopinya Dan ini sudah ada Ininya, apa Switchnya juga ya Jadi, teman-teman Ini gampang banget Nah Gunanya apa sih pakai coffee maker ini ya Jadi gunanya teman-teman Kita seringkali kan pengen kopi yang enak ya Pengen kopi yang enak Gimana caranya kita nyeduh kopi dari biji kopi Supaya jadi kopi yang enak ya Bahkan kalau orang-orang diabetes Ingat ya Kalau Anda punya diabetes Kopi pahit ya Tanpa gula Itu sebenarnya adalah Salah satu metode Untuk menyembuhkan Atau membantu Membantu penyembuhan Penyakit diabetes melitus ya Atau diabetes tipe 2 Ya Oke Jadi sekarang gimana cara pakainya Nah, pertama-tama teman-teman Ini pakainya Tentu pakainya biji kopi ya Tentu pasti pakai biji kopi Caranya gimana Kita tuang aja Kedalam filter kopinya Ya Kayak lagi kalau mau pakai filter kopi Yang dari kertas boleh Tapi gak usah Karena udah dapet Filter yang dari jaring ini ya Jadi udah hemat banget ya Oke Jadi sekarang saya coba aja langsung Saya buka Biar gak berantakan Saya potong aja deh Gutting aja Ya Ini bukan endorse ya Tapi kalau Kopi ini Mau ngendorse saya Boleh banget ya Jadi welcome banget Kontakt saya aja ya Kontakt for business Oke Nah sekarang saya buka Oke Lalu saya Tuang aja ya Satu sendok Biasanya untuk satu Cangkir kopi ya Jadi Karena ini buat demo aja Ya saya pakai Satu sendok aja ya Oke Satu sendok ya Boleh Kita tambah di sini gak Kameramen Tolong dibantu Ya coba lihat Atas Dari atas Dari atas Dari atas Iya Satu sendok kopi Ini buat satu Cangkir kopi ya Lalu ingat ya teman-teman Yang dipakai adalah Air biasa ya Bukan air panas Ya kayak lagi Yang dipakai adalah Air biasa Bukan air panas ya Jadi ini saya tuang Air biasa ya Tuang ke dalam sini ya Kerongga ini ya Kerongga di sini Atau di sini Saya tuang aja Ingat yang dipakai Bukan air panas ya Air biasa Bukan air panas Ya Ingat aja Kayak lagi Bukan air panas ya Air biasa aja Ini kebetulan Adanya air panas Jadi yaudah Apa boleh buat Tapi yang dipakai Bukan air panas sebenarnya ya Cuma air biasa Oke Nah teman-teman Sekarang ini saya tutup ya Jadi ini Filter kopinya Udah masuk Oke sip Ya Lalu saya tutup aja Nah Kalau teman-teman Lihat di sebelah sini Sebenarnya Ada meternya nih Seberapa ya Seberapa ini meternya Sekitar di 3 ya 3 gelas 3 gelas Kopi ya Oke Kalau udah masuk Biji kopinya udah masuk ya Atau bumbu kopi udah masuk Air panas masuk Tinggal saya nyalain Nyalain aja ya Nyalain Nyalak Oke sip Oke teman-teman Setelah itu yaudah Kita tunggu aja Dia berproses ya Ini 600 watt ya Kalau kita Dari air biasa Untuk ngedrip itu Sekitar Itu bukan sekitar ya 600 watt ya Jadi untuk ngedrip itu 600 watt Kalau untuk warm Atau untuk menghangatkan aja Biar hangat terus Yang dipakai Lebih apa Kurang dari itu ya Nah itu suaranya Udah mulai dendengarkan Suaranya Udah mulai ngedrip ya Ini kedengeran ya Teman-teman suaranya ya Suaranya itu udah mulai Uh Ya mendidih Lalu kopinya mulai ngedrip ya Jadi memang Kita tahu Kalau cara bikin kopi Yang paling enak ya Paling nikmat itu Ada dengan cara drip ya Atau dengan cara Menetes ya Nah Mesin kopi ini Udah membuat Kopi yang kita mau Itu menetes ya Nah ini udah mulai Turun nih Ngedrip ya Dan nanti setelah Dia selesai prosesnya Untuk ngedrip Maka dia akan otomatis Jadi keep warm ya Atau cuma Menghangatkan aja ya Oke Oke rekan-rekan semuanya Sekali saya mau Sambil kita nunggu Kopinya ngedrip Ini adalah mesin Kopi maker ya Yang instan ya Kita juga kali ini Pakainya Bumbu kopi yang instan juga ya Jadi bukan Dari biji kopi yang saya giling ya Tapi hari ini Saya pakenya instan juga Nah tapi rekan-rekan Seperti yang Anda lihat ya Disini Sesuai dengan firman Tuhan Ya Ternyata kopi yang instan pun Mesin instan pun Nggak instan juga Tetap ada prosesnya Ya Dan bahkan kalau Anda Ini pencinta kopi Maka Anda tahu ya Kalau Anda pengen kopi yang nikmat Pasti ada prosesnya ya Jadi Kalau ada yang bertanya nih Kopi yang ada kemana? Yang instan apa yang? Kopi yang instan apa kopi tubruk ya? Kopi yang digiling? Tentunya jawabannya adalah Kopi yang digiling ya Atau kopi tubruk ya Lebih nikmat Tapi intinya rekan-rekan Sambil kita nunggu Kopi ini jadi ya Intinya adalah apa? Sama juga dengan hidup kita ya Biarpun seolah-olah Kita udah instan nih Misalnya ya Orang tua kita udah kaya Kita nggak kekurangan duit ya Pendidikan terjamin Bahkan sampai ke negri lah Misalnya pendidikannya Tapi rekan-rekan Walaupun kesannya Seolah-olah Kita udah instan nih ya Kita dapatnya tuh Gampang banget semuanya Tapi tetap teman-teman Selalu ada proses ya Dan hari ini Dengan Dengan kaos yang saya pakai ini ya Hodel Hodel itu artinya apa? Hold on their life ya Jadi kalau kita udah terima Janji Tuhan Kita udah terima Janji dalam Devar Elohim Maka tetap aja kita harus apa? Hodel Atau apa? Hold on their life Jangan kita jual murah-murah Impian kita Atau Impian kita Visi kita Yang kita udah dapat Daripada Tuhan ya Jadi rekan-rekan Intinya apa? Biar kita udah hidupnya Kayaknya udah dapat Dapat semua ya Udah enak hidupnya ya Dimodelin gitu ya Dengan sesuatu yang bagus Tapi tetap ada prosesnya Dan untuk dapetin sesuatu yang nikmat Emang harus ada prosesnya Intinya adalah apa? Sabar aja Sabar dan ikuti prosesnya Oke Nah kedengerannya ini dripnya Udah mulai berkurang ya Suaranya Mungkin Udah selesai juga nih prosesnya ya Nah kalau kita lihat disini Teman-teman Kalau kita lihat disini ya Udah ada Udah ada kopinya ya Dan saya yakin banget Ini kopinya enak banget ya Karena apa? Kopinya juga enak Mesinnya juga bagus ya Dan teman-teman Yang penting apa? Ini mesin Walaupun ini mesin bagus ya Mereknya nangkai Bukan merek sebarangan Tapi rekan-rekan Ini murah rekan-rekan ya Jadi kalau anda nyari ini Mesin kopi Yang cepat ya Atau instan Tapi Berkuat sebagus juga Anda boleh coba nih ya Nankai NK106 Oke Kayaknya udah selesai ya Karena Menurut manualnya Kalau suaranya udah hilang Itu udah Selesai prosesnya dripping Kalau disini ya Disini juga airnya udah Udah habis ya airnya ya Udah gak ada lagi ya disini ya Kelihatan gak disini? Ya Coba di kator air juga Udah gak ada lagi ya Udah gak ada kelihatan air Jadi kalau udah selesai prosesnya Ini boleh nyalain terus Jadi tetap anget terus teman-teman ya Listiknya turun Tapi kalau saya Daripada lupa Mereka ini saya matiin Jadi kalau udah selesai drippingnya Saya matiin ya Dan disini udah tersedia nih ya Saya coba Nah Nih ya Kopi ya udah tersedia ya Di server sini Ya kopinya Kopi drip ya Jadi kopi yang menetes Kopi yang ditetesin tuh ya Oke Ini pasti enak banget ya Tinggal ditambah sama gula Kalau Anda mau Kalau saya pribadi Gak tambah gula ya Kalau saya minumnya Kopi yang Seperti ini ya Tanpa gula Dan Kalau Anda pakai proses yang dripping Seperti ini Biasanya Walaupun gak pakai gula Ini udah manis ya Kopinya ya Terutama kalau Anda pakainya Arabica ya Maka Kopinya sebenarnya udah lumayan manis ya Jadi udah gak Gak pahit lah ya Gak pahit ya Jadi oke teman-teman Ini dulu Review Daripada mesin kopi Nankai 106 ya NK106 Oke Jadi saran saya Kalau Anda cari mesin kopi Yang oke banget Ya Anda ambil aja Ya Karena saya pribadi Puas dengan NK106 Ya Dan buat teman-teman semuanya Yang lagi diproses oleh Tuhan Ingat ya Tetap hodl ya Hold on their life Jangan kita maunya Yang cepat jadi Karena kita lihat ya Bahkan kopi instan pun Gak instan Mesin kopi instan pun Gak instan juga Tetap aja ada proses Yang harus kita lewatin Dan rekan-rekan Justru Yang ada proses seperti ini Hasilnya nanti Adalah yang lebih Nikmat ya Jadi Percaya aja Hold on terus Buat percaya aja Yang teman-teman janji Tuhan Karena Tuhan berjanji Bahwa dia Yang udah memulai Suatu pekerjaan yang baik Dalam hidup kita Dia akan setia Untuk menyempurnakannya Sehingga akhirnya Hidup kita menjadi Suatu yang sempurna ya Kayak Kopi ini ya Kopi yang Enak ini ya Karena di drip ya Bukan di aduk Tapi ini kopi drip ya Jadi hasilnya Pasti lebih Enak Oke rekan-rekan semuanya Thank you banget God bless Bye bye Telah kita dengarkan Firman Tuhan Untuk kali ini Kami percaya Anda telah diberkati Oleh firman Tuhan Sampai jumpa Pada episode berikutnya Bapak Yahweh memberkati Bapak Yahweh memberkati